Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana dengan kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Lanjutin buat ngebahas penampakan hantu anak kecil Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu Linknya gue taro di bawah Langsung aja kita mulai videonya Intro Kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So video ini direkam oleh seorang tukang bangunan Yang bertugas untuk merenovasi sebuah rumah Yang udah kosong, gak ditempatin selama 10 tahun Akhirnya rumah itu mendapatkan pemilik yang baru Dan berencana untuk ditempatin Tapi sebelum ditempatin Lantai keramik rumah itu tuh perlu diganti guys Nah pas si tukang bangunan ini baru aja selesai mengganti keramik yang ada di kamar mandi Tiba-tiba doi tuh ngedenger ada sesuatu 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 Tiba-tiba doi tuh kutang bangunan ini dan teman untuk kembali, tapi... A ver, deixa... ...deja checar... ...porque di luaranya tidak ada. Hola La verga No hay nada Tukang bangunan ini tiba-tiba ngedengar ada suara tangisan anak kecil yang bersumber dari ruang basement rumah itu. Doi coba turun ke situ buat ngecek tapi sama sekali gak nemuin siapapun. Gak ada satu orang pun di basement bahkan pas tukang ini masuk ke ruangan tempat sumber suara tangisan itu. Dan pas Doi muter-muter tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara benda jatuh yang langsung bikin Doi panik. Makanya Doi langsung buru-buru buat kabur keluar dari basement. Dan gak cuman itu pas Doi lagi lari disitu kedengeran sekali lagi ada suara benda jatuh yang lebih kencang. Katanya sih abis kejadian yang tadi tukang bangunan ini sama sekali gak mau balik lagi ke rumah itu karena udah takut. Seorang tiktoker bernama Cody mengalami sebuah kejadian menyeramkan ketika dia dimintain kerabatnya buat ngecek sebuah kantor. Yang mana karyawan yang bekerja disitu mengaku banyak mengalami hal aneh. Cody ini bukan paranormal, ghost hunter atau semacamnya. Tapi Doi ini cuman orang biasa aja yang emang udah sering ngebantuin orang-orang yang mengalami gangguan paranormal. Dan suatu malam pas Doi cek gedung kantor itu tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang terekam di videonya. Okay guys, so this is the door that moves on its own and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know, there's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 946 and usually everything happens by this time but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today so I kinda guess maybe that's what it is and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow maybe and we'll see what happens. Okay, so I'm the only one here right now and the door just closed on its own. Hmm. Hmm. Ada sosok gadis kecil yang tiba-tiba muncul di belakang Cody. Tapi seolah Cody ini sama sekali gak notice sama penampakan cewek yang tadi. Sampai ada sebuah pintu yang tanpa alasan yang jelas bisa nutup sendiri di belakang Cody. Nah, di momen inilah Doi baru sadar kalau ada yang gak beres di kantor itu. Nah, keesokan harinya Cody balik lagi ke kantor yang tadi tapi ada kejadian yang gak kalah aneh guys. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See? And look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion to take. Look, look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. . Pas Doi coba buat ngamatin monitor CCTV itu, ada penampakan bayangan berwarna putih yang berkali-kali muncul dan menghilang di pintu salah satu ruangan. Tapi anehnya sosok yang tadi tuh sama sekali gak terdeteksi sama motion activated camera. Dimana seharusnya kalau ada gerakan maka di monitor CCTV itu akan memberikan indikator berwarna kuning. Sedangkan di ruangan itu CCTVnya memberikan indikator berwarna hijau. Dimana sama sekali tidak terdeteksi adanya gerakan. Padahal jelas-jelas berkali-kali ada sosok berwarna putih yang keluar dan masuk lubang pintu itu. So ini aneh banget ya. Ada sebuah video yang belakangan mendadak viral di TikTok. Video ini direkam oleh salah seorang anggota keluarga yang lagi asik kumpul-kumpul abis makan malam di rumah. Ada yang lagi asik pijet-pijetan dan ada juga yang lagi asik ngevideo-in. Tapi coba deh sekarang kalian perhatiin dulu video yang ini baik-baik. Ada sosok siluet anak kecil yang berlari cepet banget persis di belakang cowok dan cewek yang lagi asik pijet-pijetan ini. Sosok itu berlari dengan sangat cepat dari sisi kanan ke sisi kiri layar. Tapi setelah ngelewatin cowok berbaju putih itu, sosok yang tadi itu tiba-tiba menghilang guys. Sama sekali gak kelihatan lagi sampai videonya berakhir. Video ini masuk ke FYP dan udah ditonton lebih dari 15 juta kali. Dan banyak yang percaya kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Tapi setelah gue tonton lagi, tonton lagi, tonton lagi, dan tonton lagi videonya. Gue jadi yakin kalau yang tadi itu bukan penampakan setan. Tapi emang ada anak kecil beneran yang lari di belakang mereka. Buktinya momen pas anak kecil itu lewat, cowok berbaju putih itu secara refleks langsung noleh ke arah belakang. Dan yang kedua, setelah ngelewatin cowok berbaju putih yang tadi, kameranya itu langsung dipending ke kiri guys. Berarti mereka semua yang ada di ruangan itu kayaknya notice sama anak kecil yang tadi ya. Nah, jadi kayaknya sama sekali bukan penampakan. Tapi tetep aja sih ya, kalau cuma ngeliat videonya sekali, sekelipetan doang, terus gak diselomu dan diamatin baik-baik. Emang videonya itu agak creepy. Karena penampakannya yang cepat banget. So, ada seseorang yang tinggal di pinggiran kota dan rumahnya itu deket dengan hutan. Jadi bagian belakang rumahnya itu langsung hutan guys. Doi udah tinggal disitu cukup lama dan sama sekali gak pernah ngalamin kejadian aneh apapun. Nah, beberapa waktu belakangan ini, kalau pas malem doi itu heran karena sering ngeliat kayak sekelipetan ada anak kecil yang lari-lari di belakang rumahnya. Yang sebelumnya doi itu sama sekali gak pernah liat guys. Doi itu jadi bingung itu anak siapa, malem-malem main-main di belakang rumah gue. Tapi, tiap kali doi itu mau coba buat rekam sosok yang tadi, si bocahnya itu udah keburu ngilang guys. Sampai suatu hari, pas doi coba iseng-iseng buat rekam halaman belakang rumahnya, ada sesuatu yang gak sengaja ikut rekam di videonya. Sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gak keliatan. Oke, gue kasih liat videonya sekali lagi. Tapi kali ini gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Di video kali ini gue gak bakal spill penampakannya yang mana. Karena as always ya, gue selalu seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gue. So buat kalian yang udah notice penampakan di video yang tadi, bisa komen di bawah buat ngebantuin temen-temen yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakannya yang mana. So video yang terakhir ini agak misterius dan gue sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber aslinya. Jadi gak banyak informasi yang bisa gue dapetin tentang video ini. Ada orang yang sedang jogging pagi dan tiba-tiba doi itu nemuin ada sebuah patung manengkin anak kecil yang ditaruh di tengah ladang. Awalnya dari jauh doi itu kira kalo itu adalah bocah beneran. Tapi ternyata pas dideketin ternyata itu cuman manekin guys. Sebelumnya gue pengen kasih tau dulu nih yah kalo video yang berikutnya ini agak jumpscare. So awas aja nih yah kalo misalkan di bawah gue masih bacain ada yang komen Bang jumpscare bang jumpscare Ya esta. Entonces yo creo que le paso algo. Entonces voy a ir a checar. Niño estas bien? Oye niño. Ay wey. Wey es un maniqui wey. Wey la neta estoy bien asustado ya wey. Porque aunque yo vengo a correr aqui todos los dias. La neta es que ya habia escuchado historias de que ya dentro del bosque pasaban cosas. Pero como nunca me habia pasado nada a mi. La neta yo me sentia como que. Todo estaba. Tranquilizate. Ay wey. No wey. A ver. Yo no quiero creer en estas cosas. Y tu no te pudiste haber movido. Entonces te voy a grabar. Hasta que te muevas va. Y no te vas a mover. A ver. 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 Pas Doi lagi fokus buat ngeliatin ke arah wajah menekini itu. Tiba tiba ada sesosok mahluk berwarna hitam yang muncul dengan meloncat dari bawah ke atas. Otomatis orang ini juga kaget banget ya. Gue sama sekali gak tau ya video yang ini real or fake. Tapi kalo gue coba buat slow mo dan amatin sosok berwarna hitam yang tadi. Itu lebih keliatan kayak orang yang pake juba berwarna hitam. Tapi tetep ya lumayan creepy dan jumpscarenya itu loh. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax